Mengisi waktu kampanye di akhir pekan, para calon Gubernur Jakarta bertemu dengan warga di sejumlah tempat. Mereka mengumumkakan sejumlah gagasan kepada para pendukungnya untuk mengkalang suara dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil di Gedung Judo, Kelapa Gading, Jakarta Utara Minggu Sore disambut dengan seni bela diri khas Betawi Palang Pintu. Di hadapan ratusan pengurus dan anggota sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia atau SOXI, yang merupakan organisasi sayap partai Golkar, Ridwan mengembukakan pentingnya dukungan massa dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Karena itu Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono meminta partai politik pengusung untuk bekerja maksimal. Melihat hasil survei, ada sejumlah wilayah di Jakarta yang menjadi lumbung suara bagi parpol pengusung. Survei sudah hatur lumayan, tapi masih belum maksimal, belum aman, menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Kita bagi-bagi wilayah caranya Ridho itu. Ada partai yang di utara, ada partai yang di selatan, di barat, di timur. Semua bergerak, tidak semua harus sama rata, sehingga menghasilkan kekuatan dengan data yang dibutuhkan. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pong Rekun, saat lusukan kehunian sementara warga Kampung Bayam di Jalan Tongkol Ancol, Jakarta Utara Minggu Sore, disambut warga dengan antusias. Usai berdialog dengan warga, Dharma yang maju dalam konsestasi pemilihan Gubernur Jakarta dari jalur independen mengungkapkan, pasangan Dharma Kuh sudah mempersiapkan sejumlah program untuk warga Jakarta, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya sudah mempersiapkan program-program ekonomi beradab, yang akan menjadi tonggak perekonomian saudara-saudara saya di sana, supaya jangan cuma pindah tetapi tidak berjalan ekonominya dengan maksimal, agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Di tempat berbeda, calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anong, disambut ratusan pencinta kucing di kawasan Gor, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Minggu Siang. Melihat kondisi Jakarta saat ini, Pramono mendorong para pencinta menyuarakan jika terjadi kekerasan pada hewan. Pramono yang berpasangan dengan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 melihat perlunya penambahan pusat kesehatan hewan atau Puskeswan, karena saat ini Puskeswan hanya ada di Ragunan saja. Karena jumlah pusat kesehatan hewan hanya satu, menurut saya di setiap wilayah itu minimum ada satu, jadi ada enam wilayah. Tetapi untuk daerah tertentu, di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu kan komunitas penyayang hewannya kan tinggi banget. Maka itu harus ada dua, termasuk Jakarta Tengah. Sehingga dengan demikian Jakarta Pusat. Selain itu, Pramono juga berkeinginan membuat Pulau Seribu sebagai tempat berkumpulnya komunitas pencinta kucing. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.